Terima kasih yang dapat bersama kami di seputar Hari Bayangkara ke-78 Polsek Ciparai Polresta Bandung secara door-to-door membagikan puluhan paket sembako di daerah terpencil. Pertugas pun sempat kesulitan dan terjatuh saat melewati maksud kami saat melewati jalur menajak dan berbatuan. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Polsek Ciparai Polresta Bandung menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi warga yang tinggal di daerah pelosok yang jauh dari jangkauan. Bakti sosial dan bakti kesehatan kali ini menyasar warga masyarakat yang berada di kampung Genteng Desa Bumiwangi Kejamatan Ciparai Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menempuh perjalanan yang cukup jauh dari wilayah perkotaan petugas sempat mengalami kesulitan dan terjatuh akibat jalur yang dilintasi terbilang cukup terjal dan berbatuan. Tersampai di situ, petugas pun harus berjalan kaki untuk menuju pemukiman rumah warga yang sulit diakses kendaraan bermotor. Kapolsek Ciparai Ibtu Ilmansyah mengatakan dengan menyasar lokasi tersebut dikarenakan wilayah yang hanya dihuni sebanyak 22 kepala keluarga dan terdiri dari 15 rumah tersebut, jarang sekali tersentuh bantuan sosial maupun pemeriksaan kesehatan. Ya, seperti kita lihat, Medan ke sini lumayan terjal. Ya, saya kira masyarakat akan sedikit terkendala lah apabila memeriksakan diri ke puskesmas maupun ke tempat-tempat pengobatan lainnya. Sebab itu kita gandeng dari puskesmas bersama para kader untuk melaksanakan pemeriksaan gratis di kampung genteng ini. Diharapkan masyarakat setempat dapat terbantu dengan adanya bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilakukan oleh jejaran Polsek Ciparai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV